Bagi umat Islam, Nabi dan Rasul merupakan sosok yang dijadikan suri tauladan. Semua tingkah laku Nabi maupun Rasul pantas dijadikan contoh setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berikut kami sajikan mukzizat 25 Nabi dan Rasul. Nabi Adam alaih salam Nabi Adam merupakan Nabi pertama sekaligus manusia pertama yang Allah ciptakan. Sebelumnya Nabi Adam tinggal di surga dengan pasangannya Hawa. Namun, atas bujukan iblis, Adam dan Hawa melakukan maksiat kepada Allah SWT. Meski telah bertaubat, Allah tetap memerintahkan mereka turun ke bumi. Berikut mukzizat Nabi Adam alaih salam. Pertama, Nabi Adam alaih salam merupakan khalifah pertama di bumi. Kedua, diajarkan oleh Allah segala hal tentang nama benda dan makhluk di bumi. Ketiga, memiliki umur yang panjang. Keempat, memiliki tinggi 60 hasta. Kelima, dikaruniai keturunan kembar berpasang-pasangan. Nabi Idris alaih salam Nabi Idris adalah keturunan ke enam Nabi Adam yang terkenal dengan kecerdasannya. Banyak pesan kebaikan yang disampaikan Nabi Idris Seperti nasihat untuk menjadikan sholat jenasa sebagai penghormatan Kemudian untuk selalu bersyukur Menghindari hasud dan dengki Melarang menumpuk harta yang tak bermanfaat Dan mematuhi perintah Allah dengan ikhlas Baik dalam sholat, berpuasa, dan amal lainnya Berikut, mukjizat Nabi Idris alaih salam Pertama, memiliki kecerdasan Mengamati fenomena alam dan mengartikan wahyu Allah Kedua, manusia pertama yang bisa membaca dan menulis Ketiga, manusia pertama yang bisa menjahit pakaian Nabi Idris menggunakan pakaian yang terindah Sementara saat itu, orang-orang masih menggunakan kulit binatang Keempat, Nabi Idris pernah merasakan sakratul maut Dan dihidupkan kembali atas izin Allah Kelima, pernah melihat surga dan neraka Nabi Nuh alaih salam Nabi Nuh adalah satu di antara Nabi yang masuk golongan ulul azmi Semasa dakwahnya, Nabi Nuh menerima banyak tantangan dan penolakan Termasuk dari anak dan istrinya Ketika kaumnya tetap bertindak zolim Allah pun membinasakan mereka dalam banjir besar Namun, Nabi Nuh juga mendapatkan mukzizat Yakni mampu membuat perahu dengan ukuran panjang 300 hasta dan 50 hasta Setiap makhluk, baik manusia maupun binatang yang ada di perahu tersebut selamat dari banjir Nabi Hud alaih salam Nabi Hud diutus oleh Allah bagi kaum Ad, kaum yang ahli membuat menara namun senang melakukan kemaksiatan dan menghamburkan harta Kaum Ad terus menghindari dakwah Nabi Hud Hingga akhirnya Nabi Hud berdoa pada Allah agar menurunkan badai dengan awan yang penuh petir yang bisa membinasakan kaum Ad Berikut, mukzizat Nabi Hud alaih salam Pertama, mampu menurunkan hujan atas izin Allah Kala itu kaum Ad dilanda kekeringan hingga tanaman mati dan tak ada sumber air Kedua, selamat dari badai petir yang dahsyat Sekitar kurun waktu 200 tahun, Allah mengutus Nabi Hud untuk kaum Samud yang masih merupakan keturunan dari kaum Ad Satu di antara mukzizat Nabi Hud adalah memunculkan unta betina yang hamil 10 bulan dan batu besar yang terbelah Kejadian itu membuat sebagian kaum Samud menerima dakwah Nabi Hud Dan menjadi pengikutnya Namun sebagian lagi masih ingkar Bahkan membunuh unta yang menjadi mukzizat tersebut Setelah berhasil membunuh unta Allah pun membinasakan mereka dengan antaman petir di malam hari Nabi Ibrahim alaih salam Nabi Ibrahim merupakan salah satu di antara Nabi yang kisahnya banyak diceritakan dalam Al-Quran Mulai bagaimana Nabi Ibrahim menemukan Tuhan Lawan kezaliman Raja Namrud Hingga kisahnya dengan kedua anaknya yakni Ismail dan Ishak Berikut mukzizat Nabi Ibrahim alaih salam Pertama tetap hidup meski dibakar dengan api Kedua menyaksikan burung dihidupkan kembali Ketiga mengubah pasir menjadi makanan Keempat memiliki anak saat usia 99 tahun Nabi Lut alaih salam Nabi Lut merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim Dia diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Sodom Kaum yang rusak dan terkenal dengan perilaku seks sesama jenis Dakwah Nabi Lut pun ditentang oleh mereka Sesaat setelah mereka mengusir Nabi Lut Allah membinasakan mereka dengan bencana gempa bumi dan angin kencang Nabi Ismail alaih salam Nabi Ismail merupakan anak Nabi Ibrahim Satu di antara mukzizat Nabi Ismail yang masih bisa kita lihat hingga sekarang Yakni air zam-zam Nabi Ismail juga sempat menerima perintah Allah Untuk disembeli oleh ayahnya sendiri Namun ketika Nabi Ibrahim mengeluarkan benda tajam untuk menyembelinya Allah menggantikan Nabi Ismail dengan kambing Peristiwa itulah yang pada akhirnya Menjadi awal mula perintah kurban pada hari raya idul adha Nabi Ishaq alaih salam Nabi Ishaq merupakan anak dari Nabi Ibrahim dengan Sarah Dia lahir 14 tahun setelah Nabi Ismail Dia juga selalu mengikuti ayahnya dalam berdakwah Dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ishaq adalah hamba yang memiliki ilmu, ahlak dan perbuatan yang baik Dari keturunannya lahir Nabi-Nabi yang berasal dari Bani Israel Nabi Yusuf alaih salam Nabi Yusuf merupakan anak Nabi Yaakub Beliau pernah mendapat mimpi di mana bulan matahari dan bintang bersujud padanya Sejak itulah Nabi Yaakub mengetahui bahwa putranya akan menjadi orang besar Berikut mukjizat Nabi Yusuf alaih salam Pertama memiliki paras yang tampan Bahkan dalam kisahnya Para wanita pernah mengiris jarinya sendiri saat terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf Kedua, mampu menafsirkan mimpi Nabi Yusuf pernah menafsirkan mimpi raja dan akhirnya diangkat sebagai pejabat di Mesir Nabi Ayyub alaih salam Nabi Ayyub adalah seorang Nabi yang memiliki banyak harta, keturunan dan berahlak mulia Meski begitu, Nabi Ayyub tak pernah sombong dan terus berbuat baik Allah pun menguji Nabi Ayyub dengan cobaan yang berat Dia kehilangan harta, anak-anaknya dan menderita penyakit kulit Namun dalam kondisi tersebut, Nabi Ayyub tetap bersabar dan berserah diri kepada Allah Berikut mukjizat Nabi Ayyub alaih salam Pertama, memiliki kesabaran yang luar biasa Kedua, mampu mengeluarkan air dari tanah yang bisa menyembuhkan penyakitnya Nabi Su'aib alaih salam Nabi Su'aib diutus Allah pada kaum Madian, kaum yang suka menipu dan membangkang Lantaran tetap ingkar dan tak mengikuti Nabi Su'aib Maka Allah memberikan ujian berupa badai panas Mendatangkan awan hitam hingga gempa bumi yang membinasakan Nabi Musa alaih salam Nabi Musa merupakan nabi yang memerangi Raja Fir'aun yang tamak Seorang raja yang menganggap dirinya sebagai Tuhan karena bisa berbuat sesuka hatinya Siapa saja yang mengingkari ketuhanan Raja Fir'aun, maka orang tersebut akan dibunuhnya Berikut mukjizat Nabi Musa alaih salam Pertama, mampu menghidupkan orang mati Kedua, memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular Ketiga, mampu membelah lautan dengan tongkatnya Keempat, beliau dianugerahi kitab Taurat yang berisi tentang 10 firman Allah bagi Bani Israel Nabi Harun alaih salam Kisah Nabi Harun sering dikaitkan dengan kisah Nabi Musa Nabi Harun merupakan seorang nabi yang dikaruniai kemampuan bahasa yang sangat baik Nabi Harun juga berjuang untuk memberantas berhala yang dipimpin oleh Samiri Tukang sihir dari kerajaan milik Fir'aun Nabi Yaakub alaih salam Nabi Yaakub merupakan anak Nabi Ishak Dalam beberapa riwayat, Nabi Yaakub digambarkan sebagai sosok yang memiliki karakter kuat dan keimanan luar biasa Bahkan sebelum Nabi Yaakub wafat dan terbaring lemah pun Dia berwasiat kepada para putra untuk tetap menjalankan perintah Allah Nabi Zulkifli alaih salam Nabi Zulkifli merupakan anak dari Nabi Ayyub yang tinggal di Irak Tidak banyak kisah yang menceritakan Nabi Zulkifli Namun dia dikenal tetap tegar Mengajarkan untuk menyembah Allah meski sempat mendapat siksaan Di rantai hingga di penjara Sejak kecil hingga dewasa Nabi Zulkifli belum pernah berbohong kepada siapapun Semua janji yang diucapkannya Nantiasa ditepati Sehingga teman-teman dan orang-orang sangat senang kepadanya Selain itu, ia cukup dikenal masyarakat Pelantaran semua tingkah lakunya Mencerminkan kebaikan dan kebenaran Tikab dan pendiriannya tidak mudah goyah Emosinya benar-benar terkontrol secara baik Saat ditimpa cobaan dan mendapat masalah Ia pun menerimanya secara sabar Nabi Zulkifli adalah salah satu utusan Allah SWT Yang terkenal dengan kesabaran serta sifat kedermawanannya Nabi Daud AS Nabi Daud merupakan keturunan Nabi Ibrahim ke-12 Nabi Daud menjadi raja setelah terbunuhnya Raja Tolud Berikut mukjizat Nabi Daud AS Pertama, dianugrahi kitab Zabur Kitab Zabur merupakan mukjizat lain dari Nabi Daud AS Jika Nabi Daud sedang membaca kitab Zabur Maka burung-burung itu berhenti di angkasa Tidak mau pergi, bahkan diam dan ikut bertasbih bersamanya Gunung-gunung yang tinggi-tinggi pun membalas tasbihnya Dan mengikuti tasbih yang diucapkannya Kedua, memiliki suara yang merdu Allah SWT mengandugerahkan suara merdu kepada Nabi Daud Selama ini, belum pernah ada orang yang suaranya semerdu beliau Nabi Daud mempergunakan suaranya untuk membaca kitab Zabur Hingga bertasbih kepadanya Saat Nabi Daud membaca kitab Zabur Suaranya mampu membuat orang sakit menjadi sembuh Membuat air dan angin menjadi tenang Hingga bukit-bukit turut memuji Allah Nabi Sulaiman adalah satu diantara Nabi yang terkenal Sebagai raja yang kaya dan memiliki kekuasaan yang besar Berikut, mukjizat Nabi Sulaiman alaih salam Pertama, memiliki kekayaan yang berlimpah Bahkan dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa Istana Nabi Sulaiman sangat luas dan bertabur batu mulia Ada sebuah cerita menarik Yang mungkin bisa kita jadikan gambaran betapa kayanya Nabi Sulaiman Kisah ini adalah tentang beliau yang suatu ketika Ingin membantu Allah untuk memberi makan seluruh makhluk hidup Nabi Sulaiman pun berdoa dan Allah mempersilahkannya Lalu dikumpulkanlah makanan-makanan dari segala penjuru Untuk ditempatkan di sebuah lapangan yang sangat luas Kemudian berkumpul juga makhluk-makhluk Allah yang jumlahnya jutaan Nabi Sulaiman pun mengkalkulasi Jika jumlah makanan yang menggunungi itu cukup untuk semua makhluk Allah Namun apa yang terjadi? Ternyata sangat tidak terduga Ketika itu Allah menyuruh seekor hewan raksasa sejenis ikan Untuk mengambil makanan yang pertama kali Alangkah terkejutnya Nabi Sulaiman Ketika si ikan ini mampu melahap semua makanan tersebut Tanpa sisa sedikit pun Nabi Sulaiman pun sujud dan menangis Kedua Dapat berbicara dengan binatang Diceritakan bahwa suatu hari Raja Semut memerintahkan para semut yang lainnya untuk masuk ke sarang semut Agar mereka tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya Nabi Sulaiman yang mendengar hal tersebut langsung tersenyum dan tertawa Ketiga Mampu menundukkan angin Angin dapat berhembus ke arah mana saja Sesuai dengan kehendak Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman memiliki permadani Yang mampu menampung kebutuhan yang diperlukannya Permadani tersebut kemudian diangkat oleh angin Sesuai dengan arah dan kecepatan Yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman Keempat Memiliki bala tentara dari kalangan manusia, jin, dan hewan Nabi Sulaiman alai salam Pernah mengumpulkan seluruh pasukannya Untuk berkumpul di aula kerajaan Beliau memanggil tentara dari berbagai kalangan makhluk Mulai dari manusia, jin, hingga hewan Kelima Mengalirkan tembaga dari perut bumi Dalam suatu riwayat dikisahkan Bahwa Nabi Sulaiman menemukan sumber tembaga Lalu mengalirkannya ke tempat tertentu Sehingga dapat diolah Untuk memproduksi berbagai macam alat Benda-benda dan perkakas yang diperlukan Nabi Ilyas alai salam Merupakan Nabi yang masih dari kalangan Bani Israel Nabi Ilyas menghadapi kaum yang gemar Menyembah berhala bernama Baal Meski telah menerima dakwah dari Nabi Ilyas Mereka tetap ingkar Hingga Allah pun menurunkan azab Berupa kekeringan yang panjang Nabi Ilyasa alai salam Nabi Ilyasa adalah anak angkat dari Nabi Ilyas Nabi Ilyasa diberikan tugas Untuk melanjutkan dakwah dari sang ayah Untuk Bani Israel Satu diantara mukzizat Nabi Ilyasa Adalah menghidupkan orang mati Atas izin Allah Nabi Yunus alai salam Nabi Yunus adalah Nabi yang diutus untuk menyadarkan kaum Ashiro Penyembah berhala di kota Niniwe Ketika menaiki kapal bersama pengikutnya Awan hitam dan badai besar terjadi Para penumpang kapal pun mengorbankan Nabi Yunus Dan menenggelamkannya ke laut Meski sempat ditelan ikan besar di laut Allah tetap menyelamatkan Nabi Yunus Hal inilah yang menjadi satu diantara mukzizat Nabi Yunus alai salam Nabi Zakaria merupakan keturunan Nabi Daud dan Sulaiman Tidak banyak kisah mengenai Nabi Zakaria Namun menurut beberapa riwayat Nabi Zakaria juga memiliki sikap yang rendah hati Dan selalu bersyukur kepada Allah Seperti Nabi Ibrahim Nabi Zakaria mendapat keturunan saat usianya Tak lagi muda Nabi Yahya alai salam Nabi Yahya adalah putra dari Nabi Zakaria Dia disebut sebagai seorang yang benar Terhormat dan suci Allah menganugerahi Nabi Yahya dengan kemampuan Untuk mengetahui syariat Nabi Yahya merupakan seseorang yang sangat rajin Dan gemar membaca Sejak kecil Nabi Yahya sudah bisa memutuskan perkara Dan mencari jalan keluar dari segala persoalan Nabi Isa alai salam Nabi Isa adalah Nabi yang tak memiliki ayah Dan lahir dari seorang wanita suci bernama Mariam Berikut mujizat Nabi Isa alai salam Pertama bisa berbicara saat bayi Kedua menghidupkan burung dari tanah liat Ketiga menghidupkan orang yang sudah mati Keempat menyembuhkan orang buta Kelima menurunkan hidangan dari langit Kenam di anugerahi kitab Injil Nabi Muhammad Nabi Muhammad merupakan Nabi terakhir Sekaligus penutup Tak ada lagi Nabi lain setelah Nabi Muhammad wafat Ketika kelahiran Nabi Muhammad Banyak peristiwa besar terjadi Seperti runtuhnya berhala dekat Ka'bah Dan padamnya api yang disembah oleh kaum majusi Berikut mujizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Pertama mujizat terbesar adalah Al-Quran Bagi kitab kuci umat Islam Kedua mampu membelah bulan Ketiga mengalirkan air dari jemari tangannya Keempat mampu menurunkan hujan Kelima diatasnya selalu dinaungi awan Keenam melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha Dalam satu malam saat peristiwa Istrok Mirot Terima kasih telah menonton!